Intro Saya Ibrahim, masih bersama Anda di program Kompas Petang, Saudara. Kami kembali tampilkan bagaimana kondisi terkini di depan gedung DPRN-PR Senen Jakarta di Jalan Gatot Subroto. Situasi sudah mulai tidak kondusif di sini, Saudara. Tadi beberapa kali masa mencoba untuk menjebol tembok pagar DPR dan ini adalah area partisi tembok yang berhasil di jebol oleh masa, ini adalah di bagian belakang gedung DPRN-PR Senen Jakarta di Jalan Gelora, Saudara. Sementara tadi, ini adalah visual gerbang Pancasila DPR, pintu belakang DPR. Masa mengepung di bagian depan dan juga bagian belakang gedung parlemen, Saudara. Ini adalah suara mahasiswa yang tergabung, masa yang tergabung dari berbagai elemen. Buruh, mahasiswa, selebritas aktor, seniman, komika semua berkumpul di sini menyuarakan keresahannya pada kondisi yang terjadi saat ini di parlemen, Saudara. Saudara, saat ini di bagian ini, kita sudah bergabung bersama dengan aktor selebritas yang ikut turun menyuarakan keresahannya ada Reza Rahadian. Selamat sore, Mas Reza dengan Ibrahim dari Studio Pompas TV. Mas Reza, sedikit bisa digambarkan kondisi kekinci sana bagaimana Anda tepat di dekat istana, Presiden. Ya, kalau dilihat dari, artinya saya berada di depan istana Presiden hari ini, saat ini, bersama dengan kawan-kawan yang sedang menyelenggarakan kamisan, aksi kamisan. Situasinya kondusif, semuanya cukup tertib menurut saya. Baik, Anda selebritas sampai ikut turun ke jalan, tadi Anda di DPR, menyampaikan erasi. Apa yang ingin Anda suarakan? Keresahan seperti apa yang membuat seorang Reza Rahadian sampai turun ke jalan saat ini? Ya, merespon ini saya rasa saya hanya menjadi bagian dari masyarakat. Saya turun sebagai rakyat, saya menyuarakan apa yang meresahkan, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada latar belakang kepentingan apapun, gitu ya. Tidak ada, semuanya saya lakukan atas hati nurani saya aja sebenarnya, bahwa saya merasa situasi saat ini sudah sangat menggelisahkan. Saya tidak bisa lagi merasa diam adalah pilihan. Saya perlu menyampaikan suara hati saya dan saya sampaikan hari ini di depan gedungan DPR, bahwa ketika kita melihat salah satu lembaga yang punya fungsi sebagai garda terdepan yang mengawal undang-undang dasar dan undang-undang yang dilahirkan, lalu kemudian hari ini coba dianulir lewat sekelompok orang yang punya title yang sangat amat terhormat, yaitu wakil daripada rakyat. Tapi kemudian saya tidak lagi merasa atau tidak melihat ketika keputusan itu tadi pagi, sehari sebelumnya merasa bahwa sepertinya bisa diabaikan saja, saya sudah tidak lagi merasa bahwa saya memiliki wakil lagi di sana, gitu. Artinya ini yang paling meresahkan sebenarnya. Jadi siapa sebenarnya wakil kita hari ini, gitu. Siapa yang mewakili suara kita. Sampai kemudian masyarakat yang turun dari berbagai macam lapisan, kemudian ada teman-teman dari mahasiswa yang tentunya memegang peranan paling besar hari ini, yang perlu kita apresiasi, sebab mereka lah garda terdepan demokrasi hari ini yang mengawal seluruh kegiatan kita pada hari ini juga, gitu. Saya hanya bagian kecil yang mencoba untuk turut memberikan dukungan dan suara saya yang semoga, saya tidak tahu, semoga bisa memiliki pengaruh, baik mungkin kecil, gitu ya. Tapi saya, sekali lagi saya hanya membawa dan mewakili diri saya sendiri sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang merasa gerisah, merasa resah dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Baik Mas Reza, tahan dulu di sana. Kita juga kembali akan menampilkan bagaimana situasi terkini di area gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, sodara. Ricuan sudah mulai terjadi di sana ketika masa aksi mencoba memasuki area DPR karena beberapa partisi tembok pagar DPR bisa dijebel oleh masa. Barikade polisi juga disiagakan bersama dengan kendaraan taktis di sana, sodara. Aksi lempar dari masa sudah mulai terlihat, ada yang melempar botol minum air mineral, sodara. Ini dia aksi yang terekam, kamera kompas TV. Kami bagi menjadi dua bagian visual yang saat ini Anda lihat. Ini dia, sodara, kondisi terkini di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Di sebelah kiri layar kaca Anda, di bagian belakang gedung DPR, pintu Pancasila, sementara di sebelah kanan layar kaca Anda, pintu utama gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di bagian belakang gedung DPR, sudah sempat terjadi gesekan antara polisi dan juga masa yang melakukan unjuk rasa. Tak hanya di depan gedung DPR, sodara, tadi juga kita melihat bersama bagaimana aktor selebritas Reza Rahadian juga ikut menyurahkan aksi, ikut dalam aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di istana, di depan Monumen Nasional, di dekat istana Residen Jakarta. Barikade Polisi, masih disiagakan juga di depan dan juga di belakang gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Kita simak sedikit sambungan audio kondisi terkini di gedung DPR, sodara. DPR-MPR Senayan, Jakarta. Untuk kita masuk ke bawah jauh sana Kalau mau seperti ini, boleh langsung masuk ke depan dosong Kita coba dulu ke gini, kita coba hari ini Karena kita dah sepatutnya, kita coba lagi Boleh kalau-kalau untuk maju dulu, untuk nombor semuanya Kalau maju semua yang ada di sana, bisa mahasiswa Kita coba, tahu dulu, jangan masuk sendirian, kita masuk ke bawah jauh Ya, saudara di Sido Kompas TV juga sudah bersama kami Mantan politisi Partai Golkar, Wanda Hamidah Selamat datang di Sido Kompas TV, Mbak Wanda Halo, selamat siang, selamat sore semuanya Ini juga kita sambil menampilkan bagaimana kondisi terkini di DPR Wow, mengerikan, saya baru saja dari sana Tapi tadi masih kondusif dan aman Cuma ini berselang beberapa menit Tapi biasanya memang ketika sore Sudah mulai terjadi ada geserkan Yang terjadi seperti itu, ketika jam 5 dan jam 6 Di saat masyarakat mulai cair, biasanya di situ Mbak Wanda, ini saat ini di media sosial ramai sekali Anda pagar Garuda Biru Pertanyaan yang sama tadi juga kepada Reza Radian Apa yang membuat seorang Wanda Hamidah turun ke jalan, ikut menyuarakan aksi ini Dan mau mundur dari Partai Golkar Partai Besar, Partai Besar Mbak Wanda Ya Saya rasa semua masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan kegelisahan yang sama Dan mungkin ini sebuah akumulasi pada hari kemarin bahwa kami sama-sama mempost dengan tagar yang sama Mungkin beberapa waktu lalu masih terjadi kontroversi Ada yang pro, ada yang kontra Itu biasa terjadi di dalam masyarakat Indonesia yang terbelah Tapi kemudian semakin lama kegilaan yang dimunculkan oleh rezim Jokowi Sepertinya tidak bisa lagi dibiarkan berlalut-lalut Keputusan yang ditimbulkan baik oleh eksekutif dalam ini pemerintahan dan legislatif Kami melihat sudah tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dilawan Dan perlawanan itu tidak cuma lagi harus lewat aspirasi secara di media sosial Tapi kami harus turun ke jalan Dan pada hari ini Dan tadi saya melihat langsung di DPR Saya cukup terkejut melihat ribuan mahasiswa hadir di sana dari ratusan kampus Tapi pertanyaannya DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada Dan sampai kapan Menunda bukan membatalkan Menunda sampai kapan akan dikawal RUU Pilkada ini Nanti kita akan bahas usai jeda Tetap bersama kami di Kompas Petang Dan kami juga akan kembali kepada Anda Menghadirkan situasi terkini di lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!